Masa pedemo Palestina kembali terlibat bentrok dengan kepolisian Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Insiden tersebut terjadi sejak Jumat 22 April 2022 pagi, waktu setempat. Bentrokan ini menjadi yang terbaru terjadi di Al-Aqsa setelah insiden serupa terjadi di Masjid Ketiga yang sangat disucikan umat muslim tersebut. Kali ini Palang Merah Palestina melaporkan setidaknya 57 orang terluka, termasuk 14 warga Palestina yang dilarikan ke rumah sakit. Salah satu warga terluka yang dibawa ke rumah sakit dikabarkan dalam kondisi serius. Saksi mata menuturkan kepolisian Israel memasuki area masjid tersebut pada Jumat sebelum Fajar dan langsung disambut lemparan batu oleh masa Palestina. Polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet ke masa Palestina yang melempar batu dan kemudian menggunakan drone untuk menyemprotkan gas air mata dari udara, kata seorang fotografer AFP di lokasi kejadian. Sementara itu menurut polisi, setelah sholat zuhur, beberapa jemaah meneriakan hasutan dan mencoba merusak sebuah pos keamanan. Lebih dari 200 orang sebagian besar warga Palestina terluka dalam bentrokan di dalam dan sekitar Al-Aqsa dalam seminggu terakhir. Warga Palestina telah marah dengan pengerahan besar-besaran polisi Israel dan kunjungan berulang kali oleh orang-orang Yahudi ke tempat suci itu di saat bulan suci Ramadan berlangsung. Jemaah Palestina ala Al-Hadar mengatakan Israel membatasi akses ke Al-Aqsa dan ini telah menciptakan ketegangan yang mengarah pada bentrokan dengan ratusan orang ditangkap dalam beberapa hari terakhir. Pekan lalu bentrok sempat terjadi di Masjid Al-Aqsa. Bentrok tersebut turut melibatkan kepolisian Israel dan demonstran Palestina. Selamat menikmati di Masjid Al-Fatih ini. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton